Sebenarnya, kenapa sih digitalisasi itu penting buat UMKM? Dengan digitalisasi, mereka bisa memasarkan barang melalui platform dan juga tentunya yang offline juga mereka tetap jalan. Barangnya itu bisa tersiar kemana? Ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Jadi, teman-teman di UMKM bisa jualan jengkol ke Belanda. Nah, itu bisa. Jengkol ya, Pak, sampai Belanda ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak-Ibu, para pelaku usaha mikro, Sobat Mikronesia yang sudah bergabung bersama kami di sini, telah hadir juga di sini Bapak Dr. Julius Ma, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Kooperasi dan UMKM. Apa kabar, Bapak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siap. Sebagai narasumber nanti yang akan memberikan pencerahan terkait dengan program, kemudian pengalaman-pengalaman beliau yang terkait dengan digitalisasi UMKM, khususnya untuk usaha mikro. Dan saya sendiri, Novi, yang akan memandu 15-20 menit ke depan untuk acara Mikronesia Talkshow Program. Ini adalah tayangan pertama untuk program ini. Prakarsa dari Bapak Deputi sendiri untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, khususnya masyarakat, dan juga pengguna informasi yang ikut atau menyaksikan tayangan program ini. Nah, program ini akan ditayangkan dengan topik yang berbeda. Dan untuk kali ini, topik yang diangkat adalah memajukan UMKM, khususnya usaha mikro, untuk go digital atau go online. Kenapa digitalisasi UMKM itu penting? Yang pastinya saat ini era disrupsi menjadi satu tuntutan bagi para pelaku usaha mikro untuk bisa beradaptasi, kemudian juga bertransformasi sehingga bisa mempermudah usahanya. Seperti itu. Dan juga Pak Presiden ya, Pak Deputi ya, sudah menyampaikan arahannya di tahun 2022 pada rapat koordinasi digitalisasi UMKM dan pendataan lengkap UMKM di Jakarta. Bahasanya UMKM kita, Pak, produk-produknya itu harus membanjiri pasar digital atau pasar online. Dan juga ditargetkan. semua komponen bangsa ini bisa mendorong para pelaku UMKM untuk go digital atau terhubung dengan ekosistem digital 30 juta UMKM di tahun 2024. Dan tentunya ini kolaborasi, sinergi, tentu itu sangat dibutuhkan. Dan kita sekarang akan mendengar dari Pak Deputi apa saja yang menjadi tantangan, kemudian manfaat apa sih sebenarnya kalau usaha mikro ini terhubung dengan digital, kemudian apa saja upaya-upaya pemerintah untuk membantu mereka untuk bisa terhubung di ekosistem digital. Nah, langsung saja ya, Pak, ya. UMKM kita sudah dikenal sebagai pilar ekonomi, kontribusinya sangat besar. Tapi 21 persen, Pak, ternyata dari data yang ada itu baru terhubung di ekosistem digital. Nah, kira-kira apa sih tantangan digitalisasi UMKM ini? Khususnya untuk yang mikro, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu Novi. Kita saat, saya mau review lagi, Bu, ya. Jadi, kenapa ini diadakan? Kayangan seperti ini, karena kami merasakan seketika kita jalan ke daerah atau kemanapun, bahkan ke kementerian lembaga pun, banyak kerjaan-kerjaan kita itu tidak dipahami. Ya, tidak terinformasikan, ya, Pak. Jadi, terinformasi saja enggak. Apalagi dipahami. Nah, jadi, untuk ini, kami akan membuat series terkait topik KUMKM. Jadi, satu persatu, kita akan coba detilkan yang bisa dipahami kepada seluruh masyarakat. Kita enggak pakai bahasa-bahasa yang sulit, tapi kita mau. Nah, selanjutnya, kami juga berharap kalau setelah mendengar ini, mau bertanya, atau misalkan pengen mendapatkan pelatihan, nah, kami sangat terbuka. Jadi, sistemnya enggak seperti zaman dulu. Misalnya, dari Kalimantan, mau mendapatkan pelatihan, datang ke Jakarta. Waduh, ongkosnya udah mahal. Nah, sekarang, tinggal telepon, WA, setelah itu ngobrol, dan lainnya. Jadi, ini bisa jadi media untuk menjarah yang aspirasi juga, ya, dari para pelaku UMKM. Nah, ini makanya, kami dengan Bu Novi, juga dengan teman-teman di sini, mendorong, supaya kerjaan kementerian kita ini, bisa, orang paham. Karena yang orang tidak paham kerjaan kementerian itu banyak. Bukan di sini aja, tentunya semua. Terkait dengan tantangannya, terkait ekonomi digital, pertama, tantangan pertamanya itu, SDM, mikro, yang jumlahnya 97 persen tenaga kerja di Indonesia, itu bergerak dalam mikro. Dan kita tahu, angkatan kerja Indonesia itu, 60 persen adalah tamatan SMP. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana memintarkan mereka. Dalam memintarkan mereka, tentunya bukan untuk ekonomi digital aja, tapi kita memberikan, apa istilahnya, pelatihan, bimbingan kepada teman-teman yang belum maham masalah ekonomi digital. Sebenarnya, ekonomi digital ini sudah mulai sejak sebelum pandemi. Dan, Alhamdulillah, nih, bukan Alhamdulillah ya, pandemi ini membawa berkah kepada ekonomi digital, kepada UMKM. Jadi, mereka bisa memanfaatkan okomi digital untuk memasarkan produk-produknya. Banyak, ada platform ditaruh di platform tertentu, sehingga, katakanlah, mau jualan ayam goreng. Nah, itu tentunya tidak harus nongkrong duduk jualan di pasar gitu kan, nunggu orang beli. nah, ini enggak, sekarang orang sudah belinya pakai jempol doang, dia pakai jempol, dijual sama dia. Nah, ini tentunya bukan satu produk saja, seluruh produk itu bisa diakses melalui platform. Jadi, dari mana cara memasarkannya? Melalui platform, katakanlah platformnya banyak ya, terus juga pakai WA Group. Nah, itu juga bisa juga atau UMKM sendiri khusus bikin platform. Nah, ini, semua ini ada pelatihannya dan kami memberikan pelatihan bukan hanya nanti masalah digital, juga kita melakukan pelatihan bagaimana mengakses pendanaan. Bagaimana juga nanti kita coba menghubungkan pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Nah, ini yang kita dorong sehingga target pemerintah untuk mendorong supaya UMKM makin baik dan naik kelas bisa terpenuhi. Jadi, tantangan yang pertama itu tadi dari sisi literasi digital ya Pak ya. Kemudian, literasi digitalnya kan sangat terkait dengan SDM Usaha Mikro yang memang tadi yang disampaikan pada putih memang ada keterbatasan. kemudian selain aspek SDM Pak, mungkin apa? Mungkin dari infrastrukturnya, kemudian dari sarana-prasarana digital yang dimiliki UMKM, itu mungkin bisa menjadi tantangan. Bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi, itu kan dari sisi UMKM sendiri. Mereka artinya perlu ditingkatkan skill-nya. Nah, sarana hardware-nya ini ada istilahnya kita kan belum terhubung ke seluruh Indonesia. Daerah tertinggal, daerah di pinggir, nah ini belum nasad. Ini pemerintah dengan program BTS, bu ya. BTS mendorong dari kementerian informasi. Informatika supaya sampai terjaring dan terjangkau. Itu yang kita dorong. Tapi, meskipun begitu, di daerah terpencil itu sekarang ini belum ada satu. Akses internet juga belum masuk. Nah, tentunya dengan APBN kita bisa mendorong mendorong itu penggunaan teknologi pakai HP dan laptop. Dan sampai saat ini belum terjangkau. Apalagi kita tahu UMKM itu sebagian besar terletak di daerah. Nah, ini yang menjadi. Nah, kedua persoalan berikutnya ternyata banyak UMKM itu alerima dengan digital. Nah, makanya mereka masih takut. Dan berdasarkan lembaga survei menyatakan 42% persepsi masyarakat tentang akses digital pengguna masih ragu. Dia ragu-ragu memakai digital. Makanya, kalau pemilik handphone itu udah hampir semua. Tapi masih ragu-ragu biasanya hanya chatting WA. ini tantangannya. Terus Pak, ini tadi kan sudah disampaikan tantangannya, beberapa tantangan dihadapi. Nah, sekarang peran kementerian kooperasi sendiri. Bagaimana nih untuk mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, khususnya mikro ini untuk mereka bisa membantu mereka terhubung dengan digitalisasi. Seperti itu Pak. Apa saja mungkin dari sisi kebijakan dan juga program-program strategisnya. Ya, pertama, apa yang dilakukan kementerian kita seperti saya katakan tadi, pertama, kita memberikan khusus latihan kepada mereka. Kedua, kita juga menyiapkan platform kalau mau jualan di platform yang ada di kementerian kita. Ketiga, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwasannya KUMKM itu bisa dapat menjual produk-produknya di kementerian dan lembaga dan BUMN. berapa? 40 persen diwajibkan. Nah, ini kata-kata diwajibkan. Diwajibkan mereka kementerian lembaga kalau ada yang tidak menerima produk-produk UMKM, nah, itu berarti perlu kita tegor atau apa. Nah, ini diwajibkan. Dan tentunya, kedua, juga di sarana-parasarana umum masyarakat, misalnya di jalan tol atau rest area, kita harapkan produk-produk itu dalam aturannya 30 persen adalah produk-produk dari UMKM. Ketiga, kita juga menjalin kerjasama. Membuat MOU dengan Grab, Tokopedia, dengan Lazada. Nah, ini kita harapkan mereka bisa menarik UMKM. Dan beberapa platform bukan hanya menjual barang-barangnya, juga memberikan pelatihan. Jadi, pelatihan, jadi, luar biasa teman-teman dari platform memberikan pelatihan. Jadi, tidak hanya naruh barangannya aja. Karena, kalau naruh barang aja, ya sudah. Tidak ada pendampingannya, ya Pak. Selain itu, mungkin fee-nya, ya Pak. Kalau yang ada kerjasama dengan Kementerian Kooperasi, yang beberapa platform, ya Pak, itu ada semacam incentive fee yang seharusnya 20%, mereka dapat keringanan 5%, ya Pak. Jadi, hanya 15% ketika terhubung dengan platform tersebut. Betul. Jadi, yang kerjasama dengan kita ini, UMKM yang masuk ke platform tersebut berkurang 5% biayanya. Kemudian ini, ada satu lagi nih Pak, yang sering ditanyakan nih Pak, sebenarnya kenapa digitalisasi itu penting buat UMKM? Oh ya, pertama, dengan digitalisasi, seperti saya katakan tadi, mereka bisa memasarkan barang melalui platform, dan juga tentunya yang offline juga, mereka tetap jalan. Nah ini, efeknya adalah pendapatan dia bertambah. Selain pendapatan mereka bertambah, barangnya itu bisa ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Jadi, teman-teman di UMKM bisa jualan jengkol ke Belanda. Nah, itu bisa. Jengkol ya Pak ya, sampai Belanda ini Pak ya. Jadi, mereka yang nggak tahu apa itu jengkol, setelah merasakan demen rupanya. Jadi, di pesen online ya Pak ya. Nah ini gara-gara online nih, jadi bisa jengkol, telur asin. Nah ini, kita harapkan teman-teman di ini bisa menaruh barang-barang yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan dan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar, kemampuan kita. Kenapa? Kita harus membrand barang-barang kita supaya dikenal oleh seluruh dunia. Nah ini, coba kita lihat. Makanan Korea, kita pada senang. Makanan Thailand, kita pada senang. Terus, kenapa rujak cingur kok orang di luar negeri nggak suka. Nah ini kan persoalan mensosialisasikan. Persoalan bagaimana kita mendorong para yang membuka restoran, kita berikan insentif keadaan mereka. Nah hal seperti itu yang kita harapkan. Nah itu dari pemasaran. Kedua, dengan digitalisasi ini, mendorong UMKM memperbesar produknya. Memperbesar produknya sehingga jika ada pesanan bisa langsung dijual. Mungkin kan dari sisi proses bisnisnya pengelolaan keuangannya juga lebih ada pencatat pembukuannya. Sebagai informasi, bagi teman-teman UMKM yang belum paham bagaimana pembukuan, kita punya aplikasi namanya Lamigo. Jadi, dibuat istilahnya debit kredit, intinya tetap debit kredit kan, tapi dibuat semudah. Sangat sederhana untuk pelaku usaha mikro. Mungkin ini nanti bisa jadi topik sendiri ya Pak ya di tempat kita selanjutnya. Pak, ini ada satu pertanyaan dari Pak Ilyas, pesen dia Pak ke saya Pak. Bagaimana sih caranya saya, dia sebagai pelaku usaha mikro itu bisa masuk ke platform digital? Mungkin tidak platform, tapi menggunakan media sosial seperti itu. Itu seperti apa Pak? Agak teknis ini pertanyaannya. Platform digital itu ada yang memasarkannya yang gratis. Tapi, untuk produk-produk yang beberapa produk itu gak gratis. Makanya platform digital bukan lembaga sosial. kan gitu kan? Nah itu di ini. Dan juga bisa kita misalnya melalui Facebook dan Twitter. Terus Instagram. Instagram. TikTok. Dan sekarang lagi booming ya Pak ya. TikTok ini luar biasa nih. Sekarang lagi besar. Dan di Google menggunakan search engine optimization agar website dipertemukan seperti pencari Google. Jadi, dengan ini kita bisa UMKM. Jadi, intinya sebenarnya UMKM ini saya berharap mereka mau ikut di pelatihan dan harapan kami kalau berbicara Indonesia peran utamanya ya dinas. Dinas operasi, Pemda. Karena dia yang bisa menggerakkan untuk supaya mereka paham dengan digital. Dan tentunya mereka benar-benar bisa memanfaatkan ini. Nah, yang langkah-langkah apa yang dilakukan? Kita harus mengidentifikasi platform apa yang sesuai dengan barang jualan kita. Nah, itu juga kita harus harus terus kedua buat tampilan yang menarik. Namanya juga jualan harus menarik. Jadi, orang nggak lupa itu promosi bisnis memanfaatkan fitur yang disediakan oleh platform. Nah, ini kita manfaatkan supaya ini dan membelikan pelayanan terbaik. Jadi, seperti saya katakan di platform ini hukumannya kejam, Bu. Sekali kita nggak kecewa, selamanya nggak nggak dilihat lagi nanti. Apalagi misalnya ada UMKM juarannya barang palsu. Ya kan? Gambarnya bagus, ternyata jelek. Kualitasnya ya, Bu. Kualitas jelek. Nah, itu yang kayak-kayak gitu harus benar-benar benar-benar dipatuhi. Kalau itu nggak dipatuhi ya susah. ya kan gitu. Kita banyak sekali tentunya informasi kemudian pencerahan-pencerahan dari Pak Deputi Pak Julius terkait dengan digitalisasi UMKM ini. Untuk satu menit ini, Pak. Closing statement. Untuk menyemati para pelaku usaha mikro ini biar mereka mau mulai apa namanya beradaptasi kemudian bertransformasi ke digital. Seperti itu, Pak. Kira-kira apa nih semangat melalui closing state teman-teman, Pak? Yang pertama tentunya UMKM ini harus me-lag digital dan kita menyiapkan pelatihan. Ya, itu satu. Nah, untuk pelatihan ini bagaimana cara merekrutnya? Kita minta bantuan kepada dinas. Untuk karena dia yang tahu sampai dinas Kalimantan, dinas di Sulawesi, kalau Pusat, Papua. Nah, orang kita, kita kan terbatas yang di nasional, yang di kementerian-kementerian ini. Nah, kami berharap ujung tombaknya untuk melakukan pelatihan. Nah, komponen apa istilahnya substansi pelatihan kita bisa membantu. Kita juga bisa bantu pelatihan secara online dan offline. Nah, dan dalam memahami digital ini banyak hal yang nanti kita bisa misalnya bagaimana mengakses kur atau kita sendiri. Terus, bagaimana kita akan coba mendorong mereka bekerjasama dengan pengusaha besar. Dan bagaimana mereka membuat komunitas agar kita bisa lebih mudah menyalurkan. Nah, ini closing statement-nya digital belum sampai ke seluruh masyarakat Indonesia, juga belum sampai kepada seluruh UMKM. Untuk itu yang poin kedua kita menyiapkan memfasilitasi jika teman-teman digital mau belajar. Ketiga, untuk ini sangat pentingnya peranan daerah untuk mendorong itu. Jadi, tiga hal itu yang bisa kita mendorong sepede. Target pemerintah 30% digital itu bisa diakses oleh UMKM. Karena UMKM itu kan baru ada 62 juta bahwa sekarang baru 20%. Baik, terima kasih Pak Julius. Semangat sekali ini kita. Jadi, kita sama-sama nanti mari kita bersahabat dengan perubahan kemudian beradaptasi dan bertransformasi ke arah digital. Nah, Bapak Ibu Pelaku Usaha Mikro dan Sobat Mikronesia sampai jumpa di tayangan program Mikronesia Talkshow selanjutnya. Kami akhiri dengan semangat mari bersahabat dengan perubahan bertransformasi dan beradaptasi dengan digital. Usaha Mikro Go Digital Usaha Mikro Naik Kelas Indonesia Maju Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.